Intro Ditetapkannya 13 korporasi dan 1 pejabat OJK oleh Kejaksaan Agung sebagai tersangka atas kasus Jiwasraya, membuat Komisi 3 DPR RI mendesak Jaksa Agung mengusut tuntas kasus ini. Ditemui usia rapat kerja dengan Jaksa Agung baru-baru ini, anggota Komisi 3 DPR RI Sarifuddin Suding menyatakan ada dua hal yang harus menjadi fokus Jaksa Agung dalam penanganan kasus Jiwasraya, yaitu pengembalian dana nasabah serta penelusuran terhadap aktor-aktor yang bertanggung jawab atas kasus gagal bayar ini. Memang di Komisi 3 kita sudah bentuk panjang Jiwasraya dan tadi kita sepakati, minggu depan kita akan rapat dan kita akan undang Jan Pitsus untuk melihat sejauh mana penanganan kasus ini, karena kasus ini kan sudah ada masuk dalam pengadilan ya, dan kita berharap bahwa semua pihak yang diurekan dalam surat dakwaan itu, termasuk Datu Sri Tahir itu yang disebut dalam surat dakwaan, saya kira juga perlu ditelusuri peranannya. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi 3 DPR RI Habib Abu Bakar Al-Habsi mengapresiasi langkah yang telah ditempuh ke Jaksaan sejauh ini untuk mengusut kasus Jiwasraya. Ia pun menekankan pentingnya aset recovery dalam kasus ini di samping masalah pidana. Kita berharap kasus ini bisa berjalan dengan sebaik mungkin, kita bisa merecovery di tengah COVID pandemi ini. Saya lihat peningkatannya sudah cukup baik, tapi kita tetap Komisi 3 DPR mengharapkan lebih fokus lagi kepada recovery aset. Bukan hanya pidana, tapi recovery aset. Ini penting.